Tepuk tangan untuk Bila Bin Safi Perlu Bapak Ibu ketahui dan Bapak Ibu Nungguro Safi ini adalah Udah saya bocorin ya Sebagai pemenang lomba pidato Juara satu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kayaknya belum semua nih yang menjawab salam Jawab salam itu wajib loh teman-teman Sekali lagi ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrohbilalamin Wassalatu wassalamu ala asrofir Ambiya iwal mursalin Waala alihi wa sabbihi ajma'in Amma bakdu Yang sama-sama kita hormati Ibu kepala sekolah Bapak Ibu guru hadirin Serta teman-teman semua yang saya sayangi Pertama-tama Marilah kita bernyanyakan Kuji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah melimpahkan Nikpad iman, nikpad islam, nikpad sehat Sehingga kita semua bisa berkumpul di sekolah kita tercipta ini Salawat serta salam Semoga tercura kepada Junjungan Nabi kita Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam Beserta keluarganya, sahabatnya, dan pengikut-pengikut beliau hingga akhir jaman Bapak Ibu guru yang saya hormati Perkenalkan nama saya Bila Muhammad Syafiq efendi Saya perwakilan dari kelas 5A Pada kesempatan ini Saya ingin menyampaikan sedikit Tentang meneladani ahlak Rasulullah Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam Adalah sosok suri taulah dan terbaik Dan paling sempurna yang bisa kita contoh Dalam kehidupan sehari-hari Baik dalam urusan beribadah Bertuntur kata Berbasyarakat Dan dalam urusan memimpin bangsa Allah subhanahu wa ta'ala Telah menegaskan dalam Al-Quran Bahwa Rasul itu adalah sosok suri taulah dan terbaik Dan paling sempurna di muka bumi Bagi manusia Sebagai umat Islam Kita semua juga harus berada di sifat-sifat Rasul Ada 4 sifat Rasul Yang harus kita tahu dan kita amalkan Yang pertama sidik Yang artinya jujur Yang kedua amanah Yang artinya tidak akan dipercaya Yang ketiga tablik Yaitu menyampaikan Dan yang terakhir fatona Yaitu serdas Nah kali ini Syafiq ingin membahas Tentang keutamaan Berperilaku sifat sidik Yaitu sifat jujur Sifat jujur adalah sifat yang sangat beliak Yang Rasul miliki Setiap ucapan Rasul itu Selalu benar Ucapan Rasul Tidak pernah menghenti kebohongan Atau busuk Sekecil apapun Kegiatannya Sejak Rasul kerjakan Rasul itu selalu jujur Tidak menambahkan Dan tidak mengurangi Apa ya Kaitan jujur dengan kehidupan kita sebagai siswa Mengapa kita harus jujur Banyak sekali contohnya teman-teman Kita harus jujur dalam hal apapun Bisa Kita tidak boleh berbohong Kita kan sering Ketika jam istirahat Kita pergi ke kantin Untuk sekedar membeli makanan Kita ambil makanan Dan yang sebagian lagi masuk ke kantor Ambil tiga Tidak punya dua Ambil dua Tidak punya satu Ayo siapa yang pernah kaya gitu Alhamdulillah Ya mudah-mudahan Gak ada sih ya teman-teman Jadi Utamakan sifat jujur Dalam hal apapun Padahal lagi nih Cata-tanya Entah Pas pulangan Kita tidak diperbolehkan mencanteng Mau nilai bagus Ya harus belajar Tidak dengan cara mencanteng Ada gak yang seperti ini Ada Gak ada ya teman-teman Sifat pencanteng itu Sangat prosil kunci Dan itu adalah Sifat yang tidak terpuji Bapak ibu guru sekalian Jujur adalah kunci sukses Calang pemimpin bangsa Untuk itu Mari kita biasakan Jujur Dalam hal apapun Calang pemimpin bangsa Seperti kita ini Jujur Adalah sifat wajib Yang harus kita menunai Ingat Adanya manusia itu Karena sifat tidak jujur Mengambil uang rakyat Bukannya untuk Mesejahteraan bangsa Tetapi Marah untuk keadaan pribadi Apapun bagaimana Jogah bagus Mobil bagus Water bagus Tetapi Itu asli korujin Rasul itu Adalah pemimpin sederhana Yang tidak tamat Dengan harta Peningkatan meliap itu Hanyalah ilmu Bukan harta gendam Jadi Rasul memimpin Dengan penuh Kejujuran Terhadap Bangsanya Semoga Kita sebuah Bisa jadi Pemimpin bangsa Yang Rasul Ajar Kasulat Hari tadi Ya teman-teman Sampai sini Kita bisa Hapil amanat Ya teman-teman Kita harus Mengutapakan Sifat jujur Dalam hal apapun Kita tidak boleh Berbohong Karena berbohong Akan mengantarkan kita Kepada keburukan Dan keburukan Akan mengantarkan kita Kepada neraka Astagfirullah Mungkin Itu saja Yang dapat saya sampaikan Tuhan maaf Atas segala Kekorangan Dan kesalahan Malam hari Minum sekotak Minumnya Pagaselasin Cukup sepihan Dari sapi ganteng Sampai jumpa Dan terima kasih Babila itu Bagi daya Wassalamualaikum Warahmatullahi Terima kasih Hmm Mblock Masuk Sampai jumpa Terima kasih